Hati-hati Mek Lihat bagaimana seorang ibu yang menyeberangi sungai Kali Alas begitu jauh Hanya untuk mencari Saudara Loon seorang nenek yang dikenal dengan panggilan Nek Neno Bersama cucunya mengarungi derasnya sungai Alas untuk sampai ke ladang Saudara-saudaraku Nek Neno berasal dari desa Terutung Payung, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara Ia menyeberangi sungai dengan menggunakan ban bekas untuk sampai ke lokasi Yang menjadi tempatnya menjemput rejeki Mencari napkah Ini ada anaknya, saya kebutung Jadi dia setiap hari menyeberangi sungai Kali Alas ini Untuk menanam jagung daripada teman-teman yang lain Lihat, dia mampu Lihat, ini hanya sekedar yang aku coba-coba Ini dari teman-teman Semoga ini bermanfaat buat Hati-hati Ini berarti terutung payung Jadi ibu ini dari terutung payung Terutung payung jadi ngepak Terutung payung aja Terutung payung aja Hati-hati ya anak ayah Ya Hati-hati yang tau Bagaimana seorang ibu Yang menyeberangi Sungai Kali Alas begitu jauh Yang untuk Mencari Anda bisa melihat bagaimana Anda bisa membayangkan Saudara-saudaraku Sepatin aja Bagaimana kita membayangkan seorang ibu Yang membawa Yang menapkahi anak dan cucunya Anda bisa melihat bagaimana jauhnya Beliau Mencari napkah Menyeberangi dari terutung payung Ke sungai Kali Alas ini Di tempatnya tidak ada fasilitas jembatan maupun jalanan Untuk menuju ke ladang Sehingga ia menggunakan ban bekas tanpa pengaman sebagai kendaraan Biasanya sungai ini hanya bisa dilalui pakai perahu karet atau bot Suaminya sudah lama sakit-sakitan Sehingga nenek-nenok menggantikan peran suami Untuk mencari nafkah Demi memenuhi kebutuhan hidup Dari Kutacane Asnawilui Serambi On TV Selamat Semoga ibu sehat dan selamat Sampai ketujuan